Intro Selamat datang di Neova Academy Kali ini kita akan belajar cara membuat lipstick dan lipstick berbahan natural Nah, mari kita lihat modul belajar berikut ini Dengan membaca pernyataan ini, Anda semua kami anggap mematuhi dan menyetujui apa yang sudah tertulis di dalam pernyataan ini Sebelum Anda belajar membuat lipstick natural, Anda tentu perlu tahu apa sih beda natural lipstick dengan lipstick yang biasa kita pakai Jadi, natural lipstick ini adalah pewarna bibir yang berbentuk padat terbasis bahan-bahan alami Jadi, perbedaannya di sini dengan lipstick-lipstick yang biasa kita pakai Di sini kita akan belajar membuat lipstick dengan bahan-bahan alami dan termasuk juga dengan pewarna alami Tanpa disertai bahan sintetik maupun pewarna sintetik Kalaupun ada, total persentase bahan sintetik ini tidak akan lebih dari 4% Apakah yang dimaksud dengan liptin natural? Jadi, natural liptin ini dia juga pewarna bibir tetapi bentuknya cair Itu yang membedakan dia dengan lipstick Nah, kemudian kita akan membuat dengan berbasis bahan natural Tanpa disertai dengan bahan sintetik dan tanpa pewarna sintetik Kalaupun ada bahan sintetik seperti misalnya pengawet yang bisa membuat produk tahan lama Paling tidak, total persentase bahan sintetik ini tidak boleh lebih dari 4% Agar bisa diklaim natural secara ekosert dan menurut standar mereka Dalam kelas ini perlu kita ketahui bedanya lipstick dan liptin Karena kita akan belajar formulasi kedua produk ini Jadi, secara fungsi lipstick itu adalah pewarna bibir yang terkesan rich dan bold Sedangkan kalau liptin dia terkesan natural dan plumpy Nah, sementara dari segi tekstur ini perbedaan mendasarnya adalah Lipstick itu padat dan liptin itu kental dan cair Nah, dari warnanya biasanya nyata, matte dan glossy Tetapi kalau liptin warnanya lebih lembut dibandingkan lipstick Nah, perbedaan mendasar dari sisi formulasinya selain tekstur adalah pigmentnya Jadi, dalam formulasi lipstick kita akan menggunakan pigment warna lebih dari 25% dari total seluruh formulasi Sementara, pada liptin kita hanya menggunakan pigment warna kurang dari 25% dari seluruh total formulasi Ngomong-ngomong, pernahkah kamu melihat bibirmu di depan cermin dari hari ke hari atau sekedar memperhatikan warnanya? Nah, apakah Anda merasa keluhan-keluhan bibir seperti pada gambar di bawah ini? Yaitu bibir kering, pecah-pecah, kusam, atau hiperpigmentasi, atau menghitam Atau sering alergi dalam memakai produk-produk bibir Nah, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Dan apakah ada cara untuk supaya mencegah keluhan-keluhan seperti ini? Dan bagaimana cara merawat bibir Anda? Nah, berikut ini akan kita jabarkan sedikit mengenai penyebab dari masalah-masalah ini Jadi, perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa fakta tentang bibir yang ternyata berbeda dengan kulit di seluruh tubuh kita Apa itu? Pertama, bibir ini sangat berbeda dengan bagian kulit tubuh yang lain karena lapisan terluar bibir ini sangat tipis Saking tipisnya, dia tidak memiliki folikel rambut Sehingga tidak mampu melindungi bibir dari sinar ultraviolet, polusi, ataupun zat kimia lain yang berasal dari kosmetik Jadi, sangat berbeda dari kulit tubuh lainnya Nah, kemudian yang kedua, kulit bibir itu tidak memiliki kelenjar minyak Jadi, pada dasarnya dia cenderung kering Apalagi jika Anda salah memakai produk Maka, bibir tersebut akan cenderung semakin kering dan akan menimbulkan masalah pecah-pecah Apalagi sih penyebab lain yang bisa menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah atau malah hitam dan kusam Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa pola hidup juga mempengaruhi warna bibir Kurang air putih, terus bibirnya tidak dilindungi Terlalu sering kena air liut, terlalu banyak konsumsi garam Gaya hidup yang tidak sehat, merokok dan minum-minuman beralkohol Serta salah menggunakan produk perawatan bibir dan kandungan kimia pada kosmetik bibir itu bisa menyebabkan permasalahan bibir kering dan pecah-pecah Sementara, kalau pemasalahan bibir hitam dan kusam Itu bisa karena terlalu sering terkena paparan sinar matahari Dan bisa juga karena kurang darah Dan bisa juga disebabkan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan minum-minuman beralkohol Juga termasuk kandungan kimia pada kosmetik bibir Seperti produk-produk lipstick, lip gloss, lip tint, dan lain-lain yang sering kita pakai Memangnya apa sih bahaya pewarna sintetik itu? Jadi, pewarna bibir biasanya mengandung zat propilen glikol Anda bisa coba lihat jika Anda membeli lipstick, lip tint, dan berbagai macam produk bibir lainnya Lihat di bagian ingredien bahan ada tulisan propilen glikol Zat ini bisa menyebabkan kemerahan pada kulit dan dermatitis kontak bagi kalian yang mempunyai kulit sensitif Dan mudah alergi Bahkan, penelitian terakhir menunjukkan bahwa zat ini juga dapat merusak ginjal dan hati Pada penggunaan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama Satu lagi pewarna sintetik yang berbahaya adalah rodamik B Biasanya digunakan untuk pewarna kertas Dan ciri-cirinya biasanya warnanya terlihat merah cerah Terasa sedikit pahit Dan timbul rasa gatal ditenggorokan jika mengkonsumsinya Dan baunya tidak alami sesuai bukanannya Jika kamu menggunakan produk lip care ini Biasanya kamu akan mencium aroma tertentu Nah, biasanya yang digunakan adalah pewangi sintetik atau fragrance Yang mengandung zat talans Bila kamu menggunakan produk wangi Maka semua bahan kimia berbahaya menjadi lebih mudah diserap dalam aliran darah melalui kulitmu Nah, bahan kimia ini akan mengakibatkan efek samping Seperti sakit kepala, pusing, ruam, hiperpigmentasi, batuk-batuk, muntah, dan iritasi kulit Satu lagi, bahan sintetik yang sering digunakan pada pewarna bibir adalah petrolatum Petrolatum ini merupakan sebuah produk samping dari hasil produksi minyak bumi atau bensin Biasanya terdapat di produk untuk rambut, lip balm, lipstick, dan pelembab Karena efeknya yang melembabkan dan memberikan sensasi smooth Zat petroleum yang terkontaminasi dengan polisiklik aromatik hidrokarbons dapat menyebabkan keanggan Kenali efek samping dan bahaya petrolatum Meski jarang, efek samping yang dapat muncul setelah menggunakan petrolatum adalah panas, perih, dan kemerahan pada kulit Segera hentikan pemakaian produk dan temui dokter jika kulit yang diolesi petrolatum mengalami efek samping serius Seperti terlihat benyak dan berair atau terjadi reaksi alergi Dan satu lagi yang paling sering dipakai dalam suatu produk untuk membuatnya lebih tahan lama Adalah pengawet pada produk lipstick dan lip tin non-natural Seperti jika kamu lihat di dalam ingredients produk ada kata-kata metil, propil, butil, dan etil paraben Biasanya digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dan untuk memperpanjang waktu penyimpanan produk Meskipun diketahui beracun namun kandungan ini masih banyak digunakan Efek yang mungkin terjadi adalah timbul banyak reaksi alergi dan ruang kulit Nah di luar negeri jika anda pergi ke negara-negara di Eropa khususnya Biasanya jika anda pergi ke toko-toko skincare, anda tidak akan menemukan ingredient skincare yang ada kata-kata parabennya Tentunya anda akan bertanya-tanya dong apakah produk yang akan kita buat ini lebih baik? Kenapa lebih baik? Karena tidak mengandung pewarna buatan Zat warna yang akan kita gunakan adalah maserasi dari ekstrak tanaman, mineral alam, atau bahan lain yang minimal reaksi alergi Kemudian produk yang akan kita buat tidak akan mengandung pewangi buatan Karena wanginya berasal dari pure therapeutic grade essential oil Sehingga ada efek ganda aromaterapinya juga Dan yang penting tidak mengandung petrolatum Akan tetapi fungsinya pelembabnya digantikan oleh shea butter atau cocoa butter atau butter lainnya Dan tidak mengandung pengawet paraben karena yang digunakan sebagai antioksidan pada produk natural ini adalah vitamin E alami atau tokoferol oil Nah berikutnya anda akan mempelajari bahan alam apa saja yang baik untuk membuat produk ini Jenis pewarna alami apa yang bisa digunakan untuk membuat lipstick dan lip tint natural Preservatif apa yang bisa dipakai Dan ada dasar formulasi wajib untuk membuat variasi lipstick dan lip tint natural apapun yang anda inginkan dan sesuai kebutuhan anda Silahkan melanjutkan ke topik berikutnya setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran workshop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!